Dan kita akan membahas lebih jauh tentang strategi baru pembangunan di Papua bersama peneliti LIPI, Adriana Elizabeth, yang telah hadir di studio bersama kita di sini. Selamat siang, Bu Adriana. Selamat siang. Ya, Bu Adriana, saya pernah berbincang dan wawancara dengan sejumlah tokoh di Wamena, Papua. Mereka merekomendasikan adanya rekonsiliasi sebagai modal awal untuk pembangunan berikutnya. Anda melihat hal yang sama? Ya, rekonsiliasi penting ya untuk Papua. Karena itu juga maksud untuk menyelesaikan persoalan membangun kedamaian di Papua untuk jangka panjang. Tapi bagaimana memulai proses rekonsiliasi itu yang harus disepakati menurut saya. Selama ini kan ada usulan-usulan tentang dialog itu, masih beda perspektifnya antara pemerintah dengan masyarakat Papua misalnya. Seperti kunjungan Pak Menko Polhugam sekarang itu kan juga bagian dari dialog. Tapi dialog yang seperti itu bukan juga yang dimuami oleh masyarakat di Papua. Karena hanya beberapa hari datang, kemudian kunjungan beberapa jam bertanya. Itu mungkin tidak seluruh hal itu apa persoalan yang ada selama ini bisa diceritakan. Karena ada ratusan suku yang ada di Papua begitu ya. Jadi mungkin yang harus disepakati bagaimana proses ini dimulai bersama. Kalau kunjungan itu kan sifatnya formal. Dan mungkin tidak seluruh cerita itu bisa disampaikan oleh masyarakat. Selain juga yang hadir atau berjumpa dengan Pak Menko misalnya hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Sementara persoalan itu kan tersebar dari Papua Barat sampai Papua. Nah menurut saya harus ada proses yang dimulai secara formal untuk membicarakan hal-hal yang selama ini tidak pernah menjadi perbincangan. Misalnya? Misalnya soal pembentukan KKR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM misalnya. Itu kan terkait juga dengan isu-isu HAM yang tidak pernah selesai. Bahkan lima tahun kabinet yang pertama itu kan tidak satu pun laporan HAM misalnya bisa selesai dan disampaikan secara luas. Itu juga menurut saya satu soal. Karena kalau pembangunan fisik kita sudah tahu ada. Pembangunan SDM baru akan dimulai. Tapi hal-hal lain yang menjadi akal persoalan. Akal persoalannya harus diselesaikan. Iya persis. Itu yang tidak pernah di address di semenurut saya. Gubernur Lukas NMB juga sempat mengatakan kepada saya dalam sebuah kesempatan wawancara mengatakan bahwa banyak orang Papua belum diindonesiakan. Ini apa maknanya? Mungkin bisa Anda lihat dari perspektif Anda. Saya tidak persis tahu yang dimaksud Pak Lukas. Tapi mungkin ada kelompok orang-orang Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia itu bagian dari pernyataan itu menurut saya. Tapi kita harus tahu kenapa itu bisa terjadi. Ada banyak soal ya. Selain soal pembangunan yang belum merata. Kemudian juga SDM juga yang belum sepenuhnya bisa berdaya saing dengan orang-orang Indonesia lainnya misalnya. Kemudian soal sejarah misalnya. Juga soal pelanggaran HAM yang tidak pernah selesai. Banyak sekali hal semacam itu yang menurut saya belum diselesaikan secara komprehensif. Yang dilakukan memang parsial-parsial itu sudah banyak sekali. Tapi ada satu soal dengan soal lain itu cenderung terkoneksi. Jadi kalau kita bicara politik pasti ada bicara keamanan di situ. Terus bicara polkam pasti ada ekonomi di situ. Karena Papua itu daerah investasi misalnya. Lahan-lahan investasi itu kan biasanya bersinggungan langsung dengan hak-hak tanah adat misalnya. Hal-hal macam itu kan tidak pernah dibahas secara tuntas dan memperhatikan perspektif misalnya masyarakat adat. Jadi memang masalahnya kompleks begitu ya. Sangat-sangat banyak dengan suku yang juga sangat banyak. Ada mengatakan tadi kunjungan sehari dua hari itu tidak cukup. Harusnya memang berapa lama dan apakah kemudian gayanya harus informal ketemu kepala suku-kepala suku atau seperti apa yang paling cocok? RIPI sudah pernah mengusulkan model dialog itu. Jadi dialog itu harus menjadi semacam kesepakatan baru bahwa proses-proses yang selama ini terjadi kebuntuan itu dikanalisasi ke dalam proses dialog. Mungkin dialog itu tidak harus dilakukan oleh menteri secara keseluruhan gitu. Tapi ada timnya, ada tim. Jadi betul, jadi hal-hal yang selama ini menjadi persoalan itu bisa dibicarakan di dalam tim itu. Oke, kita akan lanjutkan tentunya Bu Adriana setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, meteorisi yang segera kembang. Kita kembali berbincang bersama Adriana Elisabeth, peneliti dari LIPI. Bu Adriana, terkait dengan upaya rekonsiliasi. Ini kan sangat-sangat penting begitu ya. Ini yang kemudian diinginkan setidaknya oleh beberapa tokoh yang kemudian kami pernah jumpai. Jadi rekonsiliasi semacam apa sih, program komunikasi semacam apa yang harusnya bisa efektif kemudian bisa menyelesaikan masalah. Di sana kan juga banyak prosesi-prosesi adat yang dilakukan untuk mendamaikan dua suku yang berperang. Ya, kalau mengambil salah satu contoh upacara bakar batu saja misalnya, itu kan juga bentuk rekonsiliasi. Tapi upacara itu bisa dilakukan kalau pembicaraan itu sudah juga dilakukan dan menyempakati hal-hal yang selama ini menjadi sumber konflik. Jadi pihak-pihak itu bersepakat bahwa kita tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya. Kalau mungkin ada kompensasi yang harus dibayar dan sebagainya, itu semua dibicarakan. Selama ini belum se-komprehensif ini dilakukan proses komunikasinya begitu ya? Bahkan bakar batu itu jadi simbolik saja, kadang-kadang menjadi, maaf, menjadi proyek saja. Ayo kita baikan dulu kita bakar batu, setelah itu malah menjadi konflik. Jadi tidak hati-hati begitu ya? Baik, itu adalah proses untuk kemudian yang dinilai efektif untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi. Tapi berikutnya, Ibu, setelah rekonsiliasi selesai, katakanlah jika memang ini dilakukan, apalagi tahap berikutnya? Banyak sekali yang harus dibangun di Papua, terutama SDM. Jadi proses itu jangan kemudian seolah-olah hanya rekonsiliasi itu saja, tapi pembangunan tetap harus ada. Pembangunan SDM yang selama ini apa yang kurang menurut Anda? SDM sangat kurang untuk pendidikan dan kesehatan di Papua. Bayangkan kalau hari ini masih ada sarjana yang tidak bisa menghitung angka lebih dari seribu misalnya. Masih banyak di Papua? Masih ada, kalau banyak saya tidak, tapi ada. Kemudian kalau misalnya sering tidak ada guru yang reguler mengajar, terus ada murid misalnya yang harus menempuh jarak dari rumah ke sekolah, dia bangun jam 2 pagi sampai di sekolah jam 10 pagi. Itu berarti kualitas SDM yang seperti apa yang mau diharapkan di Papua? Tapi kan banyak juga anak Papua yang kemudian dibawa ke Jawa, dibawa ke Surabaya, ke Malang, ke Jakarta untuk disekolahkan. Ini apakah jumlahnya kurang atau seperti apa? Kalau terkait dengan program Biasiswa Otsus, itu banyak juga yang berhasil. Tetapi ada juga yang gagal ya, misalnya di tengah jalan Biasiswa mereka terputus dan sebagainya. Tapi ini ada pro kontra soal pendidikan untuk anak-anak Papua ini. Ada yang mengatakan mereka jangan dibawa keluar dari Papua, lebih baik sekolah-sekolah itu diperbaiki di sana biar mereka bersekolah di Papua, mereka tidak tercerabut dari akar budaya Papuanya. Tapi ada yang bilang untuk membuktikan bahwa orang Papua sama dengan yang lain, mereka dibawa keluar, kemudian kita lihat bahwa mereka bisa berprestasi. Itu pro kontra itu harus dikaji lagi, mana yang paling pas untuk Papua. Yang penting karena ketertinggalan itu, kemudian orang-orang beranggapan Papua itu bodoh dan sebagainya. Mereka butuh akses dan kesempatan yang sama. SDM terlebih dahulu begitu ya, infrastruktur menyusul atau beriringan? Kalau boleh beriringan lebih baik, tapi SDM ini menurut saya sudah agak ketinggalan. Karena kalau dari hasil laporan UNDP tahun 2013-2014, untuk menaikkan IPM Papua itu butuh 25-30 tahun. Oke, karena kebanyakan infrastruktur dibangun di sana juga oleh kebanyakan orang Jawa. Harusnya memang anak-anak Papua yang kemudian mengisi itu. Tadi Anda menyinggung soal OTSUS, otonomi khusus. Apa yang perlu dievaluasi? Karena sempat saya juga berbincang dengan Gubernur mengatakan bahwa ini otonomi khusus, katanya bukan otonomi khusus, tapi penugasan khusus. Karena wawonannya tidak ada. Ini perspektif dari Gubernur Papua, Lukas NMB. Tapi dari Anda sendiri seperti apa evaluasi? Itu sih interpretasi menurut saya. OTSUS itu kan kompromi politik juga. Jadi ada hal-hal yang memang dikompromikan, tapi ada yang tidak. Nah, letupan ucapan-ucapan itu kan muncul karena ada hal yang tidak dibicarakan sejak awal misalnya. Nah, menurut saya harus ada evaluasi yang menyeluruh. Saya kan juga tahu bahwa akan ada upaya merevisi OTSUS untuk hal-hal yang minor misalnya terkait dengan anggaran. Menurut saya bukan hanya anggaran. Evaluasi OTSUS itu harus menyeluruh. Misalnya kenapa KKR tidak bisa dibentuk, kenapa pengadilan HAM tidak. Dan hal-hal lain yang saya tahu misalnya sekarang... Bukan hanya soal uang ya? Bukan, bukan. Bukan hanya itu. Dan sekarang kan ada provinsi Papua dan Papua Barat. Itu kan dua-duanya harus dilihat. Jadi evaluasi itu harus menyeluruh seluruh pasalnya. Kemudian kenapa ini bisa, kenapa ini tidak. Tapi yang harus dilanjutkan menurut Anda? Kan tidak ada jangka waktu yang tetap gitu. Walaupun ada semacam kesepakatan bahwa kita lihat dalam 25 tahun sejak 2001 misalnya itu akan seperti apa. Kalau anggarannya kan nanti di 2021 akan berakhir. Jadi itu semua bisa dibicarakan. Tapi menurut saya, kalau tidak ada upaya untuk mengevaluasi secara komprehensif. Kemudian menganalisa kenapa ini gagal dan sebagainya. Itu menurut saya kan kemudian ada ide-ide baru dan sebagainya. Belum tentu juga menyelesaikan persoalan. Baik, persoalan akarnya diselesaikan. Begitu, kemudian berangkat menuju ke tahap-tahap berikutnya. Supaya kemudian penyelesaiannya komprehensif. Dan tidak terjadi lagi kemudian hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih Ibu Ardiana Elisabeth telah berbagi perspektif bersama kami di Metro Siang. Dan kita akan membahas lebih jauh tentang strategi baru pembangunan di Papua bersama peneliti LIPI Adriana Elisabeth yang telah hadir di studio bersama kita disini. Selamat siang Ibu Ardiana. Selamat siang. Ibu Ardiana saya pernah berbincang dan wawancara dengan sejumlah tokoh di Wamena Papua. Mereka merekomendasikan adanya rekonsiliasi sebagai modal awal untuk pembangunan berikutnya. Anda melihat hal yang sama? Ya, rekonsiliasi penting ya untuk Papua. Karena itu juga maksud untuk menyelesaikan persoalan membangun kedamaian di Papua untuk jangka panjang. Tapi bagaimana memulai proses rekonsiliasi itu yang harus disepakati menurut saya.